Wilayah Yaman mencekam setelah dihantam rudal Israel pada Sabtu 20 Juli 2024. Puluhan orang dilaporkan mengalami luka-luka dalam serangan tersebut. Kementerian Kesehatan di Yaman menyebut setidaknya 80 orang terluka dalam serangan Israel yang melanda kota pelabuhan Hodeidah di Yaman. Sebagian besar dari mereka mengalami luka bakar parah. Pihak Kementerian Kesehatan pun tidak melaporkan adanya kematian. Namun outlet berita televisi utama yang dijalankan oleh gerakan Houthi menyebut ada luka dan kematian meski tidak menyebutkan jumlahnya. Saat ini warga yang mengalami luka tengah dirawat di rumah sakit Al-Tawra. Warga Yaman mengaku kaget atas serangan militer Israel tersebut. Bahkan mereka ketakutan saat terjadi ledakan hingga kebakaran di pelabuhan Hodeidah. Ali Al-Sakof warga setempat menyebut serangan Israel ini semakin menghabiskan bahan bakar di negaranya. Diketahui serangan Israel menyasar pembangkit listrik Ras Hatib di Hodeidah dan memicu kebakaran pada fasilitas penyimpanan minyak. Serangan ini diluncurkan membalas serangan Houthi Ketel Afif pada Jumat 19 Juli. Menanggapi serangan itu kelompok Ansarullah Yaman bersumpah bakal melakukan serangan balik. Jurubicara Ansarullah Muhammad Abdul Salah mengatakan Israel sengaja menyerang Yaman agar negaranya berhenti membela Gaza. Namun ia menyebutkan serangan IDF itu justru meningkatkan dukungan Yaman terhadap rakyat Palestina. Selaras dengan Abdul Salam, jurubicara Houthi yakni Yahya Sari mengatakan pihaknya akan menanggapi agresi yang dilakukan oleh Israel tersebut. Terima kasih telah menonton!